Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon bantuan subscribe, like, dan share ya guys. Agar channel Novelmania ini bisa berkembang dan lebih kreatif untuk menampilkan karya novel-novel terupdate di beranda anda semua ya guys. Dan selamat menikmati. Semoga terhibur. Bab 51 Pesta Pindah Rumah Ternyata, ketika tadi pagi Ardika dan Luna pergi ke grup Agung Makmur, Desi juga ikut keluar. Kemarin, Desi bilang ingin mengadakan pesta pindah rumah untuk mengundang teman dan tetangga yang dulu untuk makan. Hari ini, dia keluar untuk mencari tempat. Dia tentu saja tidak berani pergi ke restoran Gatot Kaca. Desi pernah mendengar bahwa Hotel Puritama lumayan terkenal, jadi dia pergi ke sana. Ternyata, setelah ditanya, harga paling murah untuk satu meja mencapai 10 juta. Desi rencananya ingin memesan 20 meja. Kalau begitu, dia harus menghabiskan 200 juta. Itu hanya biaya penmesanan, tidak termasuk biaya minuman. Selain itu, tamu undangannya kebanyakan para parubaya dan yang sudah tua. Desi harus mengundang penyanyi untuk tampil dan meramaikan suasana. Dengan begitu, dia harus menghabiskan 400 juta. Desi tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu. Dia pun bersiap untuk pergi mencari tempat lain. Pada saat ini, Desi kebetulan bertemu dengan rekan kerja di rumah sakit yang dulu. Rekan kerja itu dan keluarganya juga datang melihat hotel ini. Anak dan menantu rekan kerja itu cukup mapan. Mereka ingin mengadakan acara ulang tahun untuk rekan kerja Desi. Desi dan rekan kerjanya itu sempat berselisih. Ketika mendapatkan kesempatan, dia terus menyindir Desi. Dia bilang kalau Desi berlagak kaya. Ketika pulang ke rumah, suasana hati. Desi menjadi buruk. Ketika Luna memberitahu kabar baik, Desi pun akhirnya tersenyum. Ayo makan saja. Dia akan baikan setelah beberapa hari. Aku sudah terbiasa selama beberapa tahun ini. Meskipun merasa sedih, Jackie yang duduk di kursi roda tidak bisa melakukan apapun. Luna tentu saja tidak nafsu makan lagi. Dia meletakkan alat makannya, kemudian berjalan ke arah kamar. Kenapa kalian masuk? Jangan ganggu aku tidur. Petik 2 Desi sedang berbaring dengan kesal di atas ranjang. Melihat anak dan menantunya masuk, dia pun menunjukkan ekspresi masam. Bu, kenapa kamu marah? Anak dan menantumu ini lebih hebat dari rekanmu itu. Lihat saja, aku sudah jadi wakil manajer umum. Ardika juga membelikan perabot seharga puluhan miliar untuk rumah ini. Luna memeluk Desi sambil tersenyum. Desi pun dibuat tertawa olehnya. Dia juga mencubit pipi Luna. Luna tiba-tiba mengeluarkan satu kartu bank. Lalu diberikan kepada ibunya sambil berkata, Bu, ini adalah hasil tabunganku dari masa kuliah sampai sekarang, sekitar 400 juta lebih. Kamu pakai saja untuk memesan tempat di Hotel Puritama. Aku mengadakan pesta pindah rumah untuk pamer, jadi nggak boleh menggunakan uangmu. Kita cari restoran kecil saja, orang tuamu ini masih punya sedikit tabungan. Desi yang merasa tidak enak segera mengembalikan kartunya. Bu, baguslah kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Petik 1.2 Luna berkata, tapi, kita tetap harus mengadakan pesta pindah rumah di Hotel Puritama. Biar rekan ibu itu tahu, kalau anak dan menantu ibu juga hebat. Biar mereka merasa malu. Ibunya dipermalukan, jadi Luna tidak mungkin diam saja. Ah, aduh, apanya merasa malu. Meskipun kita memesan satu meja 10 juta, tetap saja mempermalukan diri sendiri. Desi melambaikan tangannya dan berkata, Sudahlah, nggak usah ungkit lagi. Luna tiba-tiba merasa kecewa. Uangnya hanya cukup memesan meja seharga 10 juta. Bu, kalau mereka pesan satu meneja 20 juta, kita pesan yang 40 juta saja, ucap Ardika. Desi memelototinya dan berkata, Bicara apa kamu? Memangnya kita punya uang sebanyak itu? Ardika berkata, Aku kebetulan kenal dengan bosnya Hotel Puritama. Dia juga memiliki utang budi denganku. Aku akan menyuruhnya untuk memberikan diskon menjadi 10 juta per meja. Nggak usah membual. Memangnya utang budi sebesar apa? Mana mungkin memberikan diskon 40 juta menjadi 10 juta? Yang ada kita malah dihajar. Desi dan Luna langsung memelototinya. Mereka merasa hal ini tidak masuk akal. Ardika memang sedang membual, karena dia tidak kenal dengan bosnya, Hotel Puritama. Namun, siapa suruh Ardika punya uang, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu panggilan telepon. Dia hanya perlu membual dulu, agar ibu mertua dan istrinya senang. Setelah itu, Ardika akan menyelesaikannya. Serius? Aku akan menelponnya sekarang. Setelah keluar dari kamar, Ardika menelpon Jessica untuk memesan ruangan pesta besar di Hotel Puritama seharga 40 juta per meja. Tak lama kemudian, Ardika kembali berjalan masuk. Temanku sudah setuju. Hanya perlu satu panggilan telepon? Bab 52 mantan rekan kerja yang jahat. Serius? Desi masih merasa curiga. Namun, sebelum memastikan hasilnya, dia tidak akan menyangkal ucapan Ardika sepenuhnya. Sebelumnya, fakta sudah membuktikan bahwa banyak teman-teman aneh yang muncul tiba-tiba di sisi menantunya ini. Luna memilih untuk percaya pada Ardika. Gini saja, Ardika. Nanti sore kamu temani ibu untuk memesan tempat di Hotel Puritama. Aku akan pergi ke lokasi proyek. Baik, Ardika pun menyetujuinya. Kemudian, Ardika keluar dari vila dan memanggil dua orang korps taring. Hari mau. Sejak kemarin sore, satu tim prajurit mulai bertugas untuk keamanan. Kompleks vila Bumantara. Ardika memberikan dua batang rokok, lalu berkata, Ketika istriku keluar, kalian harus ikut untuk melindunginya. Tapi, jangan sampai ketahuan. Kalau terjadi sesuatu, selesaikan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, telepon aku. Ardika harus menemani Desi ke hotel untuk reservasi tempat, jadi dia tidak bisa mengikuti Luna. Namun, Ardika juga tidak tenang kalau Luna pergi tanpa perlindungan. Dia pun menyerahkan tugas ini kepada prajurit korps taring harimau. Kemarin, Ardika sudah memperhatikannya. Dari Kapten Abdul hingga prajurit tingkat bawah, korps. Taring harimau merupakan prajurit elit dengan kualitas militer yang sangat baik. Ketika bertemu kondisi berbahaya tingkat rendah, para prajurit ini masih bisa menyelesaikannya. Tuan, melindungi Anda dan keluarga. Anda adalah kewajiban kami. Tapi, kami nggak boleh merokok selama menjalankan tugas. Ini adalah aturan. Dua orang prajurit itu memberi hormat kepada Ardika, tapi tidak menerima rokok dari Ardika. Meskipun mereka tidak tahu identitas, Ardika, Abdul sudah memberi perintah kepada mereka. Dalam situasi penting, meskipun mengorbankan nyawa sendiri, mereka harus melindungi Ardika dan keluarganya. Baik, Ardika mengangguk dengan puas. Setelah memberikan nomor telepon kepada dua orang prajurit itu, Ardika kembali ke Villa Cakrawala. Dia melihat, Luna sudah berjalan keluar. Luna sama sekali tidak ingin berleha-leha. Selesai makan, dia tidak istirahat, melainkan langsung pergi ke lokasi proyek kompleks Prime Melati. Setelah Luna pergi dari kawasan Villa, dua orang prajurit itu segera mengikutinya diam-diam. Luna tentu saja tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, Desi juga sudah keluar. Ardika membawanya pergi ke Hotel Puritama. Sepanjang jalan, Desi sangat menantikannya. Dia akan memesan ruangan dengan harga 40 juta per meja dan mempermalukan keluarga mantan rekan kerjanya. Namun, setelah sampai di depan hotel Puritama, Desi mulai deg-degan. Ardika, kamu nggak berbohong, kan? Mereka benar-benar memberikan diskon dari 40 juta ke 10 juta untuk kita? Desi merangkul lengan Ardika dan ragu apakah mau masuk atau tidak. Desi tidak ingin dipermalukan lagi. Tenang saja, Bu. Mereka sudah setuju. Kita hanya perlu masuk dan memesan tempatnya, jawab Ardika dengan percaya diri. Setelah merasa lebih tenang, Desi pun bersiap untuk masuk ke dalam hotel. Eh, si Desi, kenapa datang lagi sore ini? Tadi pagi aku sudah bilang, kan? Kalau nggak punya uang, jangan datang ke tempat mahal seperti ini. Nggak ada gunanya juga. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba berjalan keluar. Orang yang berbicara adalah wanita paruh baya yang tampak seumuran dengan Desi. Dia berpakaian seperti wanita kaya dan memakai kacamata. Penampilan luarnya menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kelas budaya yang tinggi. Sayangnya, ucapannya langsung menunjukkan sifat aslinya yang jahat. Dia bernama Novi Ayuni, mantan rekan kerja Desi. Di sampingnya ada suami, anak perempuan, menantu dan beberapa saudara serta teman lainnya. Novi, siapa bilang aku nggak punya uang? Kali ini, aku datang untuk memesan tempat. Ketika mengingat ucapan Ardika, Desi menjadi lebih percaya diri. Dia tidak lagi terdiam seperti tadi pagi. Novi hanya mendengus dingin. Kursi roda, kamu juga sudah dipecat dari rumah sakit dan menjadi ibu rumah tangga selama beberapa tahun. Sekarang, kamu hanya mengandalkan anak perempuanmu yang bekerja untuk menghidupi keluargamu. Jadi, nggak usah berbohong. Bab 53 aku adalah Tuan Ardika. Sebelumnya, Novi melihat Desi berdiri di depan hotel dengan gugup dan tidak berani masuk. Jadi, dia yakin kalau Desi hanya berpura-pura kaya. Novi memalingkan wajahnya dengan ekspresi bangga, kemudian berkata kepada menantunya, Raymond, masuk dan bayar depositnya. Nggak ada gunanya bertengkar dengan orang. Uang memang adalah segalanya. Baiklah, aku akan segera memesan tempatnya. Raymond tidak melihat Ardika atau Desi, tapi langsung masuk ke dalam hotel. Desi, kami masuk dulu. Novi berjalan masuk dengan sombong. Desi dibuat kesal oleh gaya Novi yang sombong itu. Dia pun menarik Ardika sambil berkata, menantu, ayo masuk dan pesan tempatnya. Kita pesan yang 40 juta. Petik 2. Baik, Ardika membawa Desi masuk ke dalam hotel. Di depannya, Novi dan keluarganya sudah memanggil pelayan hotel. Raymond berkata, tadi pagi kami sudah datang melihatnya, kami ingin memesan hal rezeki untuk besok. Halnya masih belum dipesankan? Betul, Tuan Raymond. Besok hal, rezeki masih kosong. Harga per meja, 20 juta, minuman terpisah, ucap pelayan dengan sopan. Nggak perlu basa-basi, langsung bayar penuh di depan. Gesek kartunya. Raymond mengeluarkan satu kartu bank dengan sombong, pelayan hotel juga segera menggesek kartunya. Haha, menantuku memang hebat. 20 juta per meja, langsung dibayar tanpa ragu. Novi tampak sangat gembira. Dia berkata kepada anaknya, Yunita Piero, Yunita, kamu benar-benar menemnukan suami yang baik. Hehe, memangnya anak Desi bisa menemukan menantu seperti Raymond? Bu, kenapa kamu membandingkan mereka? Kamu nggak tahu kan? Suaminya itu adalah seorang idiot yang baru sembuh. Kalau nggak salah, namanya Ardhika. Seluruh orang kota. Banyuli juga tahu, Yunita memiliki sifat yang sama seperti ibunya. Dia juga berkata dengan hina, jangankan menghasilkan uang, mereka sekeluarga malah harus menghidupi menantunya itu. Dia nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Raymond. Tanda seru petik 2. Hah, ada hal seperti itu? Novi semakin senang. Saat ini, dia melihat Desi mengikuti mereka masuk dari belakang. Seketika, dia kembali menyindir Desi lagi. Desi, kenapa kalian ikut masuk? Kalian ingin melihat ruangan 20 juta per meja semewah apa ya? 20 juta per meja? Kamu masih berani pamer? Setelah mendengus dingin, Desi pun berkata kepada pelayan hotel, Halo, aku mau reservasi hall Utopia untuk besok. Yang harganya 40 juta per meja. Tadi pagi, Desi sudah melihatnya dan tahu bahwa hal Utopia masih kosong. Uh, Novi sekeluarga pun tertegun. Desi ternyata mau memesan hall Utopia dengan harga 40 juta per meja. Melihat ekspresi Desi yang percaya diri, mereka juga tidak yakin benar atau tidak. Satu, Pada saat ini, pelayan hotel berkata, Maaf Bu, hall Utopia sudah dipesan oleh Tuan Ardika besok. Di papan pengumuman sudah tertulis, Anda bisa memesan untuk lusa. Hall Utopia sudah dipesan? Desi terkejut. Ketika dia masuk, dia tidak sempat melihat papan pengumuman. Novi pun tertawa. Ha ha, Desi, aku masih penasaran kenapa kamu bisa jadi kaya. Ternyata, hall Utopia sudah dipesan, makanya kamu berkata seperti itu, kan? Kamu ingin berlagak punya uang, tapi sebenarnya masih miskin. Jadi, kamu menggunakan cara bodoh seperti ini. Di hotel Puritama, hanya hall Utopia yang punya meja seharga 40 juta. Kalau sudah dipesan, ya pasti nggak ada lagi. Dengan begitu, kamu nggak usah buktikan. Raymond, Yunita dan yang lain juga ikut tertawa. Benar-benar konyol. Untuk seorang wanita parubaya, dia malah melakukan sesuatu yang begitu konyol. Ekspresi Desi langsung berubah menjadi jelek karena merasa malu. Pada saat ini, Ardika berjalan ke hadapan pelayan itu. Aku adalah Tuan Ardika yang kamu sebut. Ucapan itu menarik perhatian Novi sekeluarga. Bab 54 menamparkan Raymond. Meskipun mereka tahu Ardika ada di samping Desi, mereka sama sekali tidak menganggapnya. Melihat Ardika bilang kalau dirinya yang memesan hall Utopia, Novi langsung mendengus dingin. Desi, siapa ini? Jangan-jangan dia sama seperti kamu. Suka berlagak kaya, ya? Melihat ekspresi Desi sebelumnya, sepertinya tidak tahu kalau Ardika yang memesan hall Utopia. Jadi, Novi mengira kalau Ardika berpura-pura menjadi pemesannya. Ketika mendengar ucapan Ardika, Desi baru sadar kalau Tuan Ardika itu adalah menantunya sendiri. Dia adalah menantuku, Ardika. Mahasura. Sambil merangkul Ardika. Sambil nerangkul Ardika, Desi menatap Novi dengan bangga. Huh, apa hebatnya Raymond? Dia hanya sanggup memesan hall rezeki seharga. 20 juta satu meja. Dibandingkan dengan Ardika, selain kenal dengan bos Hotel Puritama, bos itu juga berhutang budi pada Ardika. Hall Utopia seharga 40 juta per meja, langsung didiskon hingga 10 juta. Ini yang namanya koneksi. Ardika, dia adalah Ardika. Siapa sangka, ekspresi Novi dan keluarganya langsung menjadi aneh. Mereka sudah mendengar cerita dari Yunita. Anaknya Desi menikah dengan seorang idiot. Desi, ini menantumu yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, kan? Kamu bilang dia punya uareng untuk memesan Hall Utopia. Kenapa aku nggak percaya? Novi tertawa. Ekspresi Desi langsung berubah. Ternyata mantan rekan kerja yang sudah lama tidak berhubungan juga tahu hal itu. Saat ini, Raymond juga menoleh ke arah. Ardika dengan tatapan iri. Raymond tahu lebih banyak dari keluarga ibu mertuanya. Dia mendengar kalau Luna merupakan wanita cantik di dunia bisnis kota. Banyuli. Hari ini, dia juga diangkat menjadi wakil manajer umum grup. Agung Makmur. Wanita yang begitu hebat malah menikah dengan pecundang seperti Ardika. Benar-benar sangat disayangkan. Ketika melihat Yunita, meskipun tampil cantik ketika berdandan, dia adalah wanita yang jahat. Rasa cemburu tiba-tiba membakar hati Raymond. Raymond pun berkata dengan hina, Bibi. Desi. Aku mendengar kalau menantu idiot ini gak bisa menghidupi diri sendiri dan harus mengandalkan keluarga kalian. Aku sarankan lebih baik segera suruh dia bercerai dengan anak. Plak. Sebelum Raymond selesai bicara, wajahnya tiba-tiba ditampar. Tamparan itu membuat Raymond terpental dan giginya juga copot beberapa. Tentu saja Ardika yang menyerangnya. Awalnya, Ardika tidak peduli dengan sindiran dari Novi dan keluarganya. Lagi pula, dia pasti akan membuat Desi bisa pamer di depan mereka. Namun, Raymond malah menyuruh dia. Bercerai dengan Luna. Benar-benar cari mati. Raymond, kamu gak apa-apa. Yunita langsung berlari ke arah Raymond dan membantunya berdiri. Setelah memuntahkan darah di mulutnya, Raymond pun menmelototi. Ardika sambil berkata, Pecundang, beraninya kamu memukulku, mulutmu itu pantas ditampar, kata. Ardika dengan nada dingin. Ardika juga tidak menatapnya sama sekali. Novi tidak menyangka kalau Ardika masih berani melawan. Dia langsung berteriak, Tolong, si idiot ini memukul menantuku. Menantuku baru saja memesan ruangan di hotel kalian. Cepat usir idiot ini. Betul, usir juga ibu mertuanya. Yunita dan yang lain ikut berteriak. Mereka ingin pelayan hotel Puritama mengusir Ardika dan Desi, supaya bisa dipermalukan. Tuan, kamu baru saja memukul klien. Hotel Puritama, silakan pergi. Kalau enggak, kami akan lapor polisi. Ucap pelayan hotel dengan nada dingin. Aku juga klien kalian. Aku yang memesan hall Utopia, jawab Ardika. Haha, seorang pecundang yang enggak bisa menghidupi diri sendiri, masih saja mengaku memesan hall Utopia. Jangan bercanda. Sudah ketahuan masih saja keras kepala. Kenapa sifatmu sama seperti ibu mertuamu? Novi dan yang lain kembali menyindirnya. Raymond mengayunkan tangannya kepada pelayan hotel, lalu berkata, Cepat usir dia. Aku tahu hotel Puritama adalah bisnis milik keluarga. Remex, kalau si idiot ini terus mengacau dan mengganggu bisnis kalian, kamu juga tahu akibatnya, kan? Ardika, ayo pergi. Mendengar bahwa hotel Puritama adalah milik keluarga Remex, Desi langsung pucat karena ketakutan. Dia segera menarik Ardika untuk pergi. Keluarga Remex adalah keluarga kelas atas, Desi tidak berani menyinggung mereka. Bu, tenang saja. Nggak ada yang bisa mengusir kita, kata Ardika sambil menggelengkan kepalanya. Apanya keluarga Remex? Ardika sama sekali tidak peduli. Ucapan Raymond membuat ekspresi pelayan hotel juga berubah. Pelayan hotel itu segera memanggil Satpam lewat walkie-talkie. Tak lama kemudian, beberapa Satpam sudah berlari kemari. Cepat keluar, mereka sudah mengerumuni Desi dan Ardika. Desi tampak putus asa. Habislah, kali ini dia harus dipermalukan lagi. Kalau tahu begini, dia tidak seharusnya percaya pada Ardika. Hentikan. Pada saat ini, suara teriakan terdengar dari luar. Beberapa orang juga ikut berlari mendekat. Bab 55 terjadi sesuatu pada Luna. Pak Yono, pelayan hotel itu langsung membungkukan badannya kepada pria parubaya yang berada di depan. Dia adalah manajer umum hotel. Puritama, Yono mengiakan, kemudian berlari ke depan Ardika sambil bertanya dengan hormat, dengan Tuan Ardika. Ardika, Mahasura, Bam. Pelayan hotel itu tercengang. Novi dan keluarganya juga tercengang. Desi juga ikut tercengang. Manajer umum hotel Puritama sedang membungkuk ke arah Ardika. Kali ini, mereka tidak salah dengar. Yono memanggil nama Ardika dengan lengkap. Jadi, dia benar-benar Tuan Ardika yang memesan Hall Utopia? Ya, aku. Ardika menganggu. Yono langsung berkeringat dingin. Orang penting seperti ini datang ke hotel untuk reservasi, tetapi hampir saja dianggap idiot dan diusir. Yono buru-buru minta maaf. Maaf, Tuan Ardika. Ini kesalahan hotel kami. Aku akan menghukum pelayan hotel kami. Ketika mendengarnya, pelayan hotel itu langsung ketakutan sampai pucat. Lalu, Novi dan keluarganya juga membelalakan kedua matanya. Mereka tidak menyangka bahwa selain memesan Hall Utopia seharga Rp40 juta satu meja, manajer umum hotel juga bersikap hormat kepada Ardika. Ini bukan masalah uang saja. Ardika malas memperbesar masalahnya. Dia pun berkata, kami akan menggunakan Hall Utopia besok dan juga butuh penampilan musiknya. Tuan Ardika, Anda tenang saja. Hotel kami akan mengaturnya. Jawab Yono dengan cepat. Bu, kamu butuh apa lagi? Ardika melihat ke arah Desi. Namun, pada saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Ketika Ardika melihat layar ponselnya, ekspresinya sedikit berubah. Ternyata prajurit yang bertugas untuk melindungi Luna menelponnya. Pasti terjadi sesuatu. Bu, aku pergi ke tempat Luna dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, suruh Pak. Yono yang mengaturnya. Aku akan menyuruhnya untuk membawamu pulang dengan mobil. Ketika N mendengar sesuatu terjadi dengan anak perempuannya, Desi segera berkata, Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ada apa? Tanya Ardika sambil berjalan keluar. Ituan, Nona Luna bertengkar dengan karyawannya dan tanpa kesusahan, kami juga nggak bisa membantunya. Jadi terpaksa melaporkannya kepada Anda. Mendengar kondisi yang diceritakan oleh prajurit itu, Ardika pun menghela napas lega. Sepertinya, Luna tidak berada dalam bahaya. Namun, Ardika harus segera pergi ke sana. Lagi pula, urusan Desi sudah diatur dengan baik. Ardika segera membawa mobil ke Kompleks Prime Melati. Pada sayang sama, dia juga menelpon Jessica. Novi, menurutmu, menantuku yang lebih hebat atau menantumu? Di dalam hotel, Desi tampak sangat gembira ketika melihat Novi yang cemburu. Ardika memang tidak berbohong padanya. Dia ternyata kenal dengan pemilik hotel Puritama. Hal ini membuat Desi bisa pamer di depan. Novi dan keluarganya. Huh, apa yang kamu banggakan, Desi? Meskipun menantumu hebat, dia juga seorang tukang pukul. Hati-hati anakmu mengalami kekerasan rumah tangga. Ekspresi Novi tampak masam, ucapannya juga dipenuhi oleh sindiran. Kamu berani mengutukku, Ardika tidak gila. Desi sangat marah. Dia pun melihat ke arah Yono dan berkata dengan kesal, Pak Yono, usir keluarga ini dari hotel Puritama. Baik, setelah mendengar Yono mengiakan tanpa ragu, ekspresi Novi dan keluarganya langsung dipenuhi keputusasaan. Sebelumnya, mereka yang ingin mengusir Ardika dan Desi dari hotel Puritama, siapa sangka mereka langsung terkena karma? Ketika Yono akan memberi perintah kepada Satpam, seorang pelayan hotel berlari kemari. Pak Yono, Tuan Muda Peter, Memanggilmu, Peter, Yono terkejut dan berpikir kenapa? Tuan Muda itu datang, Yono bekerja untuk keluarga Remex, jadi dia tidak berani menunda. Dia juga tidak punya waktu untuk mengusir orang. Nyonya Desi, mohon tunggu sebentar. Aku ada urusan lain, sebentar aku akan datang untuk membahas detail acara besok. Selesai berbicara, dia segera berlari pergi dan datang ke sebuah ruangan besar. Selain Peter, di dalam ruangan itu juga ada beberapa anak orang kaya yang pergi menemani Peter untuk menyatakan cinta. Mereka sedang makan dan minum dengan ceria. Ketika meninggalkan grup agung, makmur, mereka datang ke sini untuk makan siang. Tuan Muda Peter, Yono berjalan mendekat dengan hormat. Peter melirik ke arahnya dan berkata, Hall Utopia direservasi oleh pria yang bernama Ardika, bab 56 lempar wanita itu. Informasi ini didengar oleh salah satu anak orang kaya yang kebetulan keluar untuk menerima telepon. Dia melihat, Ardika dan ibu mertuanya datang memesan tempat, serta hampir saja diusir. Betul, Tuan Muda Peter, Tuan Ardika ingin mengadakan pesta pindah rumah untuk ibu mertuanya besok. Petik 1.2 Yono merasa aneh. Kenapa Tuan Muda? Peter bisa memperhatikan urusan kecil seperti itu? Huh, si idiot itu ternyata punya uang untuk mengadakan pesta pindah rumah. Aku sudah meremehkannya. Peter mendengus. Dia lalu bertanya, Ardika dan ibu mertuanya sudah pergi? Tuan Ardika sudah pergi setelah menerima panggilan telepon. Nyonya. Desi masih ada. Dia akan berdiskusi detail pesta pindah rumah besok. Oh ya, dia juga meminta aku mengusir tamu yang memesan tempat lain. Yono tidak berani merahasiakannya. Mengusir tamuku, memangnya dia kira dia bisa melakukan semuanya sesuka hati karena menantunya punya uang? Haha, sekarang aku akan memberitahukan faktanya, siapa yang bisa bertindak sesuka hati. Dengan ekspresi masam, Peter berkata kepada Yono, kamu turun ke bawah, lalu cari alasan dan suruh Satpam melempar Desi keluar. Ah, Yono tercengang. Dia tidak menyangka, Peter akan meminta seperti itu. Yono berkata dengan ekspresi kesulitan. Tuan muda Peter, sepertinya nggak bisa. Tuan Ardika memesan Hall, utopia dengan dukungan dari orang penting. Plah, Peter langsung menamparnya. Siapa orang penting yang lebih penting dariku? Kamu adalah karyawan keluarga Remex. Ikuti saja perintahku. Petik 1 Petik 2 Pada saat ini, Desi sedang menunggu. Yono turun. Novi dan keluarganya juga sedang berdebat dengan pelayan hotel serta tidak mau keluar. Tak lan mah kemudian, dia melihat Yono turun. Ketika ingin berbicara, Yono segera berkata, Satpam, lempar wanita itu keluar. Novi terkejut, dia mengira Yono sedang membicarakannya. Namun, Novi langsung sadar kalau wanita yang ditunjuk oleh Yono adalah Desi. Apa yang terjadi? Ekspresi bangga di wajah Desi pun membelku. Dia segera berdiri dan berkata, Pak Yono, kenapa mengusirku? Menantuku sudah. Memesan Hall utopia, kan? Salah orang, kata Yono dengan nada dingin. Kemudian, dia mengayunkan tangannya ke arah Satpam. Dua orang Satpam segera mendekat, kemudian mengangkat Desi sambil berjalan keluar Hotel Puritama. Desi langsung dilempar ke jalan yang ramai dan menjerit kesakitan. Kenapa orang itu dilempar keluar dari hotel? Jangan-jangan dia mencuri? Pasti karena mencuri. Hotel Puritama adalah bisnis keluarga Remex. Mereka nggak mungkin merundung tamu. Sudah tua masih saja mencuri. Bef, dasar nggak tahu malu. Tanda seru petik dua. Seketika, orang-orang di jalan pun mendelkat untuk melihat apa yang terjadi. Mereka terus mencemoh Desi dan tidak ada yang membantunya untuk berdiri. Rasa sakit di badannya, ditambah rasa malu karena dicemoh orang-orang. Desi langsung duduk di jalan dan menangis dengan keras. Pak Yono, apanya salah orang? Jelaskan padaku. Huhu. Huhu. Desi, kamu masih saja nggak mengerti, ya? Menantumu bukan Tuan. Ardika yang memesan Hall Utopia, dia berbohong. Pada saat ini, Novi dan keluarganya pun mendekat dengan ekspresi gembira. Aku sudah bilang, pecundang seperti itu bahkan nggak bisa menghidupi diri sendiri. Mana mungkin punya uang untuk pesan Hall Utopia? Berlagak sombong di Hotel Puritama, benar-benar cari mati. Desi, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang masih bisa sombong nggak? Mengusir kami sekeluarga, ternyata kamu sendiri yang diusir. Haha. Sindiran Yunita, Raymond dan yang lain seperti ular berbisa yang memasuki telinga Desi. Desi merasa sangat putus asa dan juga membenci Ardika. Si idiot itu menipunya lagi. Minggir. Minggir. Bosnya Hotel. Puritama datang. Pada saat ini, orang-orang diusir. Peter dan teman-temannya berjalan mendekat. Bibi Desi, kenapa kamu duduk di jalan? Siapa yang membuatmu seperti ini? Peter berpura-pura baru tahu kejadian ini. Dia pun segera membantu Desi untuk berdiri. Peter, terima kasih, terima kasih. Huhu. Manager Yono dari Hotel. Puritama yang melemparku keluar. Desi seolah-olah bertemu juru selamat. Entah siapapun yang membantunya. Desi sangat berterima kasih. Meskipun orang itu adalah Peter yang memiliki citra buruk pada pesta vila. Cakrawala. Peter langsung berteriak dengan marah, Bajingan. Kenapa dia memperlakukan orang tua seperti ini? Tega sekali dia. Cepat panggil Yono ke sini. Bab 57 Sandiwara Peter. Yono datang dengan cepat. Tanpa basa-basi, Peter langsung menamparnya beberapa kali dengan keras. Bagus. Para penonton langsung bersorak dan memuji Peter sebagai anak orang kaya yang baik. Setelah menendang Yono, Peter pun berkata, Pergi kamu. Berani merundung bibi Desi, kamu dipecat. Setelah mengusir Yono, Peter melihat ke arah Novi dan keluarganya yang tercengang. Tadi kalian yang ingin mengusir bibi Desi dari Hotel Puritama, ya? Jangan mengira kalian memesan tempat di hotel kami, kalian bisa merundung orang lain sesuka hati. Cepat, kembalikan uang kepada mereka, suruh mereka pergi. Novi dan keluarnya juga diusir pergi. Peter, terima kasih banyak. Kalau nggak ada kamu, bibi pasti akan merasa malu seumur hidup. Dua hal yang dilakukan Peter membuat Desi lega dan berterima kasih padanya. Bibi Desi, kamu juga tahu kalau aku menyukai Luna. Jangan sungkan denganku. Peter memapahnya sambil berkata, Bibi nggak usah khawatir untuk pesta pindah rumah besok. Aku sudah membatalkan pesanan Tuan Ardika atau siapalah itu. Besok, bibi bisa memakai hall utopia. Aku akan menyuruh mereka untuk mengaturnya dengan baik. Serius, Peter? Kamu baik sekali. Besok kami harus datang ke pesta pindah rumah bibi, ya? Aku akan menyuruh Luna untuk berterima kasih padamu. Desi sangat gembira. Itulah yang diinginkan Peter. Setelah tujuannya tercapai, Peter mengatur mobil untuk membawa Desi pulang ke Villa Kalkrawala. Kompleuk Prime Melati, Departemen Proyek. Luna menatap beberapa orang di depannya dengan tata pandingin. Kepala Proyek, Arifin Sutoro. Manajer Penjualan, Lukman. Kepala Bagian Teknik, Roy. Tiga orang ini merupakan personel manajemen penting di kompleks. Prime Melati. Mereka ternyata bekerja sama untuk menodong Luna. Bu Luna, kami bertiga merupakan senior di proyek ini. Sejak proyek ini dimulai, kami sudah bertanggung jawab atas berbagai urusan. Pekerjaan kami juga nggak buruk. Jadi, mohon nggak usah mengatur pekerjaan kami. Kita kerjakan urusan masing-masing. Ucap Arifin dengan santai sambil menggigit rokok. Tiga orang itu merokok di dalam ruangan sehingga dipenuhi asap rokok. Luna sudah mengingatkan mereka beberapa kali dan menyuruh mereka merokok di luar. Namun, mereka tidak mau mendengarkannya dan malah tambah parah. Sepertinya mereka sengaja memprovokasi Luna. Paling tidak, tujuan mereka sudah tercapai. Beberapa karyawan sudah mengelilingi ruangan ini. Meskipun mereka terkejut dengan kecantikan wakil manajer umum yang baru ini, mereka tetap meremehkan. Luna karena melihat Luna tak berdaya di hadapan Arifin dan dua orang lainnya. Luna berkata dengan nada dingin. Jadi kalian ingin memerintahku, En? Luna datang untuk bekerja. Dia juga ingin mengerjakan proyek kompleks. Prime melatih dengan baik. Dia bukan datang untuk menjadi pajangan. Sebelumnya, Wisnu dan ayahnya tidak bisa bekerja dengan benar. Arifin dan dua orang lainnya juga terus melakukan korupsi di proyek. Pantas saja progres proyek berjalan dengan lambat. Grup Agung Makmur terus memasukkan uang ke proyek ini. Tapi uang yang masuk tidak memberikan hasil yang setimpal. Saat itu, Luna sangat marah dan ingin memecat tiga orang tersebut. Siapa sangka, hari ini Arifin dan dua orang lainnya malah bertengkar dengannya. Ketika mereka bekerja dengan Yanto dan anaknya, Arifin dan dua orang lainnya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang, Luna yang dikirimkan oleh kantor malah mengganggu rezeki mereka. Hei hei, bagaimana seorang wanita bisa mengancam mereka? Bu Luna, bukan begitu. Kami tak bermaksud untuk memerintahmu. Kami sudah bilang, kita kerjakan urusan masing-masing. Kamu nggak usah ikut campur kerjaan kami. Manajer penjualan yang bernama, Lukman sudah berpengalaman. Dia juga berkata sambil tersenyum ceria. Lukman juga sambil menikmati wajah. Luna yang sedang marah. Semua urusan proyek diambil alih oleh kalian bertiga. Sekarang, kalian bilang aku nggak usah ikut campur. Apalagi yang bisa kukerjakan? Luna berkata dengan dingin, jangan lupa, ini adalah proyek grup agung. Makmur, bukan kerajaan kalian. Kalau begitu, Bu Luna tidak setuju, ya? Kepala teknik yang bernama Roy mengembuskan asap rokok. Dia sudah malas bertengkar dengan Luna. Roy pun langsung berkata, kalau begitu, aku hanya bisa mengundurkan diri. Silakan cari orang lain. Haha, kalau Roy sudah berkata seperti itu, aku pasti harus ikut. Aku juga nggak mau kerja lagi, ucap. Arifin sambil menepuk meja. Aku juga sama. Lukman ikut berdiri. Kalian mengancamku dengan pengunduran diri? Tubuh Luna tampak gemetar karena kesal. Bab 58 Pemaksaan. Betul. Kenapa kalau kami mengancammu? Lukman menatap Luna sambil berkata, Luna, coba pikirkan baik-baik. Kalau kami bertiga pergi, proyek ini akan berhenti. Dalam waktu singkat, kamu nggak akan bisa menemukan orang untuk menggantikan kami. Cekak. Mungkin saja dua hari lagi, Direktur Utama akan mempersilahkan dua Direktur lainnya kembali. Dua orang Direktur yang dimaksud tentu saja adalah Yanto dan Wisnu. Menurut mereka, ikut Yanto dan Wisnu lebih enak. Bisa korupsi bersama tentu saja lebih enak. Sudahlah. Ayo pergi. Sepertinya dia memang nggak membutuhkan kita. Ayo tulis surat pengunduran diri. Sambil bersiul, Arifin memainkan Nata ke arah dua orang lainnya. Lalu bersiap untuk pergi. Kalian, Una sangat marah dan juga tak berdaya. Tiga orang itu memegang kelemahan Luna. Pada saat ini, pintu ruangan pun terbuka dan seseorang berjalan masuk. Sayang, kalau mereka ingin mengundurkan diri, biarkan mereka pergi saja. Tanpa mereka, dunia tetap harus berputar. Ardika, jangan mengacau. Melihat Ardika masuk, Luna sedikit marah. Ucapan Ardika sama saja menyiram minyak ke dalam api. Ternyata, Arifin dan dua orang lainnya langsung berhenti. Mereka menatap Ardika sambil tersenyum sinis. Roy lalu berkata, Siapa kamu? Beraninya kamu membual seperti itu. Aku tahu bumi akan terus berputar. Tapi, aku lebih tahu kalau tanpa kami. Kompleks Prime Melati nggak akan bisa berjalan lagi. Anak muda, jangan suka membual. Hati-hati kegigit lidah sendiri. Luna, ini suamimu kan? Apakah sikapnya mewakili sikapmu? Tiga orang itu menatap ke arah Luna. Aku. Luna terkejut dengan kemunculan. Ardika sehingga kebingungan. Sayang, aku sudah bilang kalau biarkan mereka pergi saja. Ardika langsung menahan Luna dan berkata, Kepala Proyek, Manager Penjualan dan Kepala Teknik. Aku sudah menemukan orang yang tepat untukmu. Mereka adalah jagoan di setiap bidang masing-masing. Bukan. Orang yang bisa dibandingkan dengan tiga pecundang bodoh ini. Siapa yang kamu bilang pecundang? Ulangi sekali lagi. Petik 2. Arifin yang galak langsung marah. Dia pun menggulung lengan baju dan ingin menghajar Ardika. Arifin, Jangan terprovokasi olehnya. Dia sengaja membuatmu marah. Jangan sampai jatuh ke perangkapnya. Lukman yang licik segera menahannya. Lalu berkata dengan sinis, Ardika ya? Mana orang yang kamu cari? Coba panggil ke sini. Aku ingin melihat siapa jagoan yang kamu bilang itu. Ardika, Jangan mengacau. Aku bisa mengurusnya sendiri. Luna menarik lengan Ardika dengan kesal. Luna tidak percaya kalau Ardika bisa mendatangkan tiga orang untuk menggantikan Arifin dan dua orang lainnya. Dengan kondisi grup agung makmur yang makin memburuk setiap hari, jangankan jagoan dalam bidang masing-masing, mereka bahkan kesulitan untuk mencari tiga orang yang setara dengan Arifin dan yang lainnya. Arifin dan yang lainnya tahu akan hal itu, sehingga mereka tidak takut. Bagaimana kamu mengurusnya? Berkompromi dengan tiga pecundang tak kompeten ini? Bagaimana kamu bisa bekerja ke depannya? Ardika tidak ingin kemampuan dan kehebatan istrinya digunakan untuk berdebat dengan tiga orang pecundang itu. Ketika mendengar Ardika menyebut mereka pecundang tak kompeten, Arifin dan yang lainnya langsung marah. Ayo, kita tulis surat pengunduran diri. Luna, kamu pasti akan datang memohon kepada kami nanti. Setelah berbicara, mereka pun berbalik untuk meninggalkan ruangan. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Dua orang pria dan seorang wanita berjalan masuk. Melihat tiga orang itu, Arifin dan yang lainnya tercengang. Mereka kenal dengan tiga orang tersebut. Ziko Lerama, mantan kepala proyek. Grup Laut Berlian, manajer proyek. Menara Sahid, Gita Lutawan, salah satu dari sepuluh orang teratas yang terpilih oleh Asosiasi Industri Penjualan Kota. Banyuli tahun lalu, dia juga merupakan manajer penjualan di Forest Garden. Tahun lalu, dia memimpin tim dan memenangkan kejuaraan penjualan. Mario Hitora, mantan insinyur senior. Grup Laut Berlian. Sekarang, dia menjabat kepala insinyur menara. Sahid, petik 1, petik 2. Tiga orang ini merupakan jagoan di bidang masing-masing. Paling tidak, di kota Banyuli dengan persaingan ketat ini, mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Beberapa hari yang lalu, tiga orang tersebut direkrut oleh grup Sentosa. Jaya dengan gaji tinggi dan diberi tanggung jawab berat. Arifin dan dua orang lainnya juga tahu hal tersebut. Saat itu, Arifin dan dua orang lainnya merasa sangat iri. Siapa sangka, tiga orang ini bisa datang ke proyek mereka. Wah, Pak Ziko, selamat datang. Apakah ada kerjasama yang ingin dibicarakan? Aku adalah manajer proyek kompleks Prime Melati, Arifin. Sutoro, Pak Ziko bisa berbicara denganku. Arifin dan dua orang lainnya mengira. Ziko adalah utusan grup Sentosa Jaya untuk membicarakan kerjasar. Arifin pun tidak jadi pergi dan segera menyambutnya. Bab 59 jagoan di bidangnya. Kak Gita, aku adalah Lukman. Kita pernah bertemu di acara asosiasi sebelumnya. Kita sempat berfoto setelah kamu mendapatkan penghargaan. Pak Mario, saya sangat mengidolakanmu. Lukman dan Roy juga segera mendekat. Kalau tiga orang hebat ini bisa tertarik pada mereka, kemudian mengajak mereka masuk ke grup Sentosa Jaya, mereka pasti akan kaya. Maaf, kami datang untuk wawancara. Jangan mengganggu kami, oke? Arifin dan dua orang lainnya tercengang. Dia lalu berkata, Wawancara, bukankah kalian baru pindah ke grup Sentosa Jaya? Kami sudah mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya. Mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya dengan aset puluhan triliun itu? Apa yang terjadi? Namun, mereka bilang datang wawancara. Kenapa datang ke kompleks prime Melati? Ziko melewati mereka, lalu datang ke hadapan Luna. Bu Luna, saya datang untuk wawancara posisi manajer proyek. Kompleks prime Melati. Ini CV saya, mohon dilihat dulu. Bu Luna, saya Gita Lutawan. Saya datang untuk wawancara posisi manajer penjualan. Bu Luna, saya Mario Hitora. Saya datang untuk wawancara posisi kelapa insinyur. Dua orang lainnya juga maju ke depan sambil menyerahkan CV mereka. Bam, Arifin dan dua orang lainnya sangat terkejut. Tiga orang jagoan di bidangnya masing-masing melepaskan pekerjaan bergaji tinggi di grup Sentosa Jaya, lalu datang wawancara di grup Agung. Makmur, apa yang terjadi? Apakah mereka gila? Luna juga tercengang. Dia tentu saja kenal dengan tiga orang ini. Luna sama sekali tidak berani membayangkan tiga orang ini akan datang ke hadapannya sambil menyerahkan CV. Maaf, aku ingin tahu kenapa kalian mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya dan datang ke grup Agung. Makmur, Luna bahkan tidak berani percaya bahwa ini nyata. Ziko bertatapan dengan dua orang lainnya. Pada akhirnya, Gita yang jago berbicara pun berkata, Bu Luna, setelah mendengar bahwa hari ini Anda sudah mengambil alih kompleks. Prime Melati, kami segera mengundurkan diri. Karena kami merasa bahwa masa depan akan sangat cerah bersama Bu Luna. Masa depan akan sangat cerah? Bahkan Luna tidak percaya dengan ucapan seperti itu. Luna berkata, Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi, aku jujur saja, kondisi grup Agung Makmur sedang buruk. Sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan grup Sentosa Jaya yang beraset puluhan triliun. Aku khawatir perusahaan kecil ini nggak bisa memberikan kalian tempat untuk berkembang. Bahkan, aku khawatir nggak bisa memberikan gaji tinggi kepada kalian seperti grup Sentosa Jaya. Luna tersenyum getir, karena itu memang fakta. Tiga orang ini bukan karyawan biasa yang menerima gaji saja. Bu Luna terlalu merendahkan diri. Gita melanjutkan, sebelumnya, grup Agung Makmur nggak punya harapan karena dipegang oleh orang lain. Tapi sekarang sudah berbeda karena Bu Luna yang memegang kekuasaan. Di Kota Barnyuli, semua orang mengakui kemampuan Anda. Ucapan Gita memang benar. Ketika, Luna lulus dan masuk ke grup Agung Makmur, dia tetap bisa membuat banyak prestasi meskipun terdibatasi. Lalu, orang-orang terus menaruh perhatian pada Luna karena Luna adalah anaknya Jaki. Bagaimanapun, Jaki adalah pria yang pernah membuat prestasi besar bersama grup Agung Makmur. Ziko juga berkata, nggak masalah kondisi grup Agung Makmur sedang buruk. Dengan kepenmimpinan Bu Luna, kondisi grup Agung Makmur pasti akan kembali berjaya. Aku datang ke sini karena melihat hal tersebut. Petik 1, petik 2. Betul, uang bukanlah masalah. Memulai dari awal memang sulit. Lagi pula, aku nggak kekurangan uang. Aku ingin mengikuti Bu Luna untuk memasuki era yang lebih besar, kata Mariosi kepala insinyur dengan tegas. Ucapan tiga orang itu membuat mata. Luna memerah. Luna pun membungkuk sambil berkata, Baik, kalau kalian begitu percaya padaku, aku nggak akan menolak lagi. Aku juga akan berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan kalian. Selamat bergabung. Lalu, kalian bertiga sudah boleh pergi. Luna, beraninya kamu mengusir kami? Kamu pasti akan menyesal. Arifin dan yang lainnya berjalan keluar dengan kesal. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Mereka tahu banyak rahasia bisnis. Grup Agung Makmur. Jadi, mereka bisa membalaskan dendam dengan mudah. Tatapan Ardika menjadi dingin. Tunggu sebentar. Siapa bilang kalian boleh pergi? Ardika, memangnya siapa kamu? Kami harus meminta persetujuanmu untuk pergi, ya? Arifin dan yang lainnya menoleh ke belakang dengan tatapan hina. Ardika lalu berkata, Kalau kalian menyebut diri sebagai senior, seharusnya tahu aturan, kan? Sebelum pergi, tanda tangan dulu surat perjanjian anti-persaingan. Dalam satu tahun, kalian nggak boleh bekerja di perusahaan saingan kami. Kalian juga nggak boleh bekerja di bidang yang sama dengan perusahaan kami. Betul, tanda tangan dulu sebelum pergi. Luna terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ardika juga tahu akan hal tersebut. Kalau Ardika tidak mengingatkannya, Luna juga melupakannya. Bab 60 membangun kepercayaan. Diri, apa? Kamu yang menengusir kami, tapi malah meminta kami tanda tangan surat perjanjian. Arifin dan yang lainnya langsung marah. Awalnya, mereka ingin segera pergi melamar pekerjaan di perusahaan saingan grup Agung Makmur. Dengan rahasia bisnis grup Agung Makmur di tangan mereka, selain bisa memberikan pukulan kepada Luna, mereka juga akan digaji tinggi. Kalau mereka tanda tangan perjanjian anti-persaingan sehingga terikat oleh hukum, mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Kalian gak mau tanda tangan? Ardika menyipitkan matanya. Kami gak mau. Memangnya kenapa? Arifin dan yang lainnya segera berjalan pergi. Ekspresi Luna langsung menjadi masam. Dia melihat jelas kebencian di mata mereka bertiga. Mereka pasti akan membalas dendam kepada grup Agung Makmur. Lalu pada saat ini, Ardika tiba-tiba mengangkat ponselnya. Tangkap mereka. Setelah itu, beberapa petugas kepolisian yang berada di luar langsung berlari masuk. Arifin, Lukman, Roy, kalian bertiga dicurigai melakukan kegiatan ilegal seperti penggelapan dana. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Wajah Arifin dan dua orang lainnya langsung menjadi pucat. Namun, tidak peduli sekeras apapun teriakan mereka, petugas kepolisian tetap membawa mereka pergi. Gak tahu diuntung, ucap Ardika dengan santai. Kalau mereka tidak tahu diri, Ardika juga akan bersikap kejam. Tatapan para karyawan di luar ruangan kepada Luna sudah menjadi takut. Cepat kerja sana, lakukan tugas kalian dengan baik. Masalah ini sudah selesai dan kalian gak akan terseret. Luna berjalan keluar dan melambaikan tangannya. Dia berusaha menenangkan semua orang. Semua karyawan pun segera membubarkan diri dan pergi bekerja. Ziko dan yang lain juga mulai bekerja. Ardika, kamu yang memanggil polisi, kan? Kenapa kamu tahu Arifin dan yang lain melakukan kejahatan? Luna menatap Ardika dengan curiga. Ardika tersenyum dan berkata, aku teringat atasan mereka. Melihat sifat, Yanto dan anaknya, keponakannya juga pasti bermasalah. Jadi, aku memberitahukan hal ini kepada polisi terlebih dahulu. Hal ini juga berkat Wisnu dan Wulan yang bodoh. Tadi pagi, ancaman mereka di grup. Agung makmur membuat Ardika berhati-hati dan bersiap-siap. Bagaimana dengan Ziko dan yang lainnya? Meskipun mereka datang mencariku, aku merasa bahwa ini pasti berhubungan denganmu. Luna tetap merasa curiga. Awalnya, Ardika ingin mengakui bahwa dia membawa Ziko, Gita dan Mario dari tempat Henry untuk membantu Luna. Namun, ketika melihat tatapan Luna yang kurang percaya diri, Ardika merasa sakit hati. Luna adalah orang yang hebat dan mereka sedang menunggu kabar dari proyek. Haha, aku dengar kalau Luna langsung pergi ke proyek setelah makan siang. Sesampai di sana, dia langsung memeriksa keuangan proyek. Sekarang, dia pasti sedang kesulitan karena diserang oleh Aripin dan yang lainnya, kata Wisnu dengan bangga. He he, seorang wanita pasti kalah dengan tiga orang pria. Dasar enggak, tahu diri. Wulan juga berkata dengan sinis. Sepertinya dia akan segera pulang memohon bantuan kakek untuk membelanya. Tuan Besar enggak akan membantunya, malah akan diusir. Petik dua, selesai berbicara, ponsel Yanto langsung berdering. Lihat, kabar baik sudah datang. Mungkin aku akan diundang kembali untuk menjadi pemimpin. Yanto segera mengangkat teleponnya dengan senang. Setelah berbicara sebentar, ekspresinya langsung menjadi masam. Keringat dingin juga bercucuran dari keningnya. Ayah, kamu kenapa? Sakit. Wisnu dan Wulan buru-buru memapahnya. Yanto menenyuruh mereka minggir. Namun, ketika mereka melepaskan, Yanto, Yanto langsung terjatuh lemas di kursi. Dia berkata dengan gemetar, Arifin diduga melakukan penggelapan dana, mereka sudah ditangkap oleh polisi. Apa? Wisnu dan Wulan tercengang. Wisnu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, wanita itu cari mati. Dia langsung menangkap tiga orang senior. Hal itu pasti akan membuat suasana proyek menjadi panik. Kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Ziko dan dua orang lainnya dari grup. Sentosa jaya pindah ke perusahaan kita untuk menggantikan Arifin dan yang lainnya. Ucapan Yanto membuat Wisnu terdiam.